Pendekar Lembah Naga, Jilib 39. Tidak ada jalan lain, dia harus berani menempuhnya, dengan taruhan nyawa. Akan tetapi tetap saja di atak kuasa untuk mengangkat muka, tidak berani menentang pandang mata pemuda itu dan dengan suara lirih dia melanjutkan ceritanya. Aku, aku telah jatuh cinta kepada suhu. Ahli seng melongot, pandang matanya yang terbelalak itu menyelidiki wajah yang menunduk. Ya, aku sudah seperti gila. Aku kasihan melihat betapa suhu tidak hidup sebagai suami istri dengan subuh, tidurnya terpisah dan mereka berdua itu menderita tekanan batin yang hebat. Aku lalu, merayu suhuku sendiri. Ah, mau aku rasanya mati kalau mengingat itu semua. Kau dengar baik-baik, tai hiap. Pada suatu malam aku memasuki kamar suhu di mana suhu yang gagah perkasa dan budiman itu tentu saja menolakku. Masih baik bagiku bahwa beliau tidak memukul mampu saja kepada muridnya yang murtad dan tidak tahu malu ini. Hening sekali setelah Seneng menghentikan ceritanya. Darah itu masih menunduk, tidak berani mengangkat muka, bahkan tidak berani bergerak. Seluruh perhatiannya ditujukan ke arah pemuda itu, menduga bahwa pemuda itu akan marah, akan memakinya dan dia sudah siap menerima hal yang seburuk-buruknya. Dan Li seng duduk termenung, apa yang diceritakan oleh darah itu membayang di depan matanya seperti lukisan. Dia melihat penyelewengan darah itu, akan tetapi dia tak merasa marah, tidak pula merasa cemburu, tidak merasa benci. Bagi orang yang sadar akan dirinya sendiri, orang yang mengenal dirinya sendiri, akan melihat bahwa dirinya sendiri juga kotor, juga lemah, seperti orang-orang lain sehingga dia sendiri tak mungkin bisa mencelah orang lain yang melakukan penyelewengan akibat kelemahannya. Kehidupan manusia tidak mungkin dapat selalu tetap, melainkan berubah setiap saat. Orang yang melakukan penyelewengan dalam kehidupannya sama halnya dengan orang yang sedang dihinggapi suatu penyakit. Hanya saja, bukan badannya yang sakit, namun batinnya. Dan orang yang sakit itu tak selamanya sakit, tentu bisa sembuh. Sebaliknya, orang yang sedang waras belum tentu selamanya sehat, tentu bisa sakit sewaktu-waktu. Oleh karena itu, orang yang sadar tidak akan mengejek atau mencelah orang yang sedang menderita sakit batinnya dan melakukan perbuatan yang menyeleweng, sebaliknya malah akan merasa kasihan. Sudah sepatutnya lah kalau kita mengulurkan tangan kepada yang sedang sakit, agar dia sembuh kembali. Mengejek atau mencelah orang yang sedang sakit batinnya sama saja dengan mendorong orang yang sedang terjeblos dalam lumpur. Setiap orang pun tentu akan dapat melihat pada dirinya sendiri bahwa dia pun pernah melakukan dosa, melakukan penyelewengan, atau pernah menderita sakit batin seperti itu. Oleh karena itu, orang yang mencelah atau mengejek orang lain yang sedang sesat, sedang sakit batinnya, adalah orang yang tak tahu diri, dan orang seperti ini akan selalu merasa dirinya bersih walaupun pada suatu waktu dia bergelimang lumpur. Sebaliknya, orang yang setiap saat mawas pada membuka matu dan memperhatikan dirinya sendiri lahir batin, akan terbuka mata hatinya sehingga akan dapat melihat lebih mendalam akan segala peristiwa dalam kehidupan ini. Li Seng membuyarkan awan yang menyelubungi dirinya dan membuatnya termenung. Terlalu hebat cerita yang didengarnya dari mulut darah yang menarik hatinya dan yang dicintanya itu. Tai Hiap, terdengar suara San Eng yang sekarang telah memandang padanya dengan sinar mata penuh iba. Dia melihat pemuda itu bengong dengan wajah pucat, dan dia tahu atau menduga bahwa pemuda itu tentu hancur hatinya, tentu kecewa sekali mendengar akan kebusukannya, maka dia merasa amat kasihan. Tai Hiap, sudah ku katakan bahwa aku tidak berharga. Li Seng menggelengkan kepala dan tersenyum, pandang matanya tidak berubah, masih lembut dan penuh kasih mesra. Enci Eng, siapa bilang engkau tidak berharga? Paman Bun Hoa adalah seorang pendekar yang hebat, maka kalau sampai engkau jatuh cinta kepadanya, apakah anehnya tentang itu? Seorang seperti dia tentu dengan mudah akan menjatuhkan hati gadis yang manapun juga, maka jika engkau jatuh cinta padanya, hal itu lumrah dan engkau tidak boleh disalahkan. Sepasang matu yang masih basah itu terbelalak menatap wajah yang tampan itu, seolah tidak percaya akan pendengarannya sendiri. Ahaha, untuk itu saja, untuk kata-kata itu saja, mau rasanya dia berlutut menyembah dan menciumi telapak kaki pria ini. Tak pernah dia dapat membayangkan ada orang yang sama sekali tidak menyalahkannya, bahkan malah menghiburnya dengan kata-kata seperti itu, padahal pria ini menyatakan cinta kepadanya. Akan tetapi, rasa bahagia ini segera berubah menjadi kegelisahan yang teramat besar. Dia masih harus menceritakan terus, dan makin berat rasanya kini kalau kebahagiaan itu terganti oleh malah petaka melihat pria ini kelak memencinya, muak kepadanya setelah mendengarkan semua penuturannya. Ah, betapa inginnya dia untuk lari, untuk terbang ke angkasa, atau kalau bumi di depan kakinya terbuka, rela dia untuk terjun ke bawah daripada harus menceritakan semuanya kepada pemuda ini. Akan tetapi, tidak terdapat jalan lain baginya. Li Seng tidak tega menyaksikan gadis itu seperti sangat tersiksa, seperti cacing terkena abu, atau seperti ikan kekeringan di darat. Dia tahu bahwa di dalam batin darah itu terjadi pertentangan hebat. Enci Eng, sudahlah. Apabila engkau merasa tidak perlu dilanjutkan, aku pun tidak ingin mendengarkan kelanjutan ceritamu. Betapapun juga, pandanganku terhadap dirimu tidak berubah. Aku, aku tetap cinta padamu. Mendengar ini, San Eng memejamkan kedua matanya dan air matanya menetes-netes dari sepasang metu yang dipejamkan itu. Belum pernah selama hidupnya dia berjumpa dengan seorang pria seperti ini. Betapa hebat dan mulianya. Dan betapa agungnya. Pria seperti ini boleh dia agung-agungkan, boleh dia sembah-sembah dan boleh dipakai untuk menyandarkan dirinya selama hidup. Akan tetapi dia menjadi ragu-ragu. Li Seng belum mendengar semuanya dan bila mana sudah mendengar semuanya tentu akan berbalik muka. Akan tetapi lebih baik begitu daripada kelak terjadi hal yang sama. Biarlah dunia hancur karenanya, karena memang dia sudah merasa bersalah. Dengarkan, Tai Hiap, dengarkanlah baik-baik. Suhu dan Subo mengampuniku, akan tetapi hubungan di antara kami menjadi renggang. Aku merasa betapa suhu dan Subo marah dan membenciku, karena itu aku merasa seperti kehilangan pegangan. Mereka itu adalah pengganti orangtuaku, merupakan dua orang yang kumiliki satu-satunya di dunia. Maka, setelah hubungan kami renggang, aku lalu mencari pegangan keluar, dan aku bertemu dengan seorang laki-laki, seorang pemuda laknat. Melihat muka yang makin pucat dan kedua mati masih dipejamkan itu, Li Seng merasa kasihan sekali. Dia memang sudah dapat menduga bahwa latar belakang kehidupan darah ini tentu gelap dan penuh kepahitan. Sudahlah, Enci Eng. Akan tetapi, karena merasa sudah tiba di tepi jurang, sudah terlanjur melangkah, San Eng ingin cepat menyelesaikan hal yang menegangkan hatinya itu. Pemuda itu lalu menjadi tumpuan harapanku. Suhu dan Subo sudah melarang karena mereka mengenal pemuda laknat itu, pemuda mati keranjang yang menganggap wanita-wanita hanyalah merupakan alat untuk bersenang-senang, untuk menghibur diri dan melampiaskan nafsu birahinya. Cukup, Enci Eng. Akan tetapi aku nekat. Bahkan aku melarikan diri dengan pemuda itu. Li Seng menunduk. Terlalu hebat cerita itu. Sakit rasanya jantungnya membayangkan semua peristiwa yang dilakukan dan dialami oleh wanita yang dicintanya ini dan dia tidak ingin mendengar lagi. Akan tetapi San Eng sudah merasa melewati jurang yang paling dalam. Kini dia membuka mata, dan mati itu bersinar-sinar ketika dia melanjutkan, seolah-olah menantang maut, menantang kiamat. Benar seperti yang dikatakan Suhu dan Subo, laki-laki itu hanya mempermainkan diriku. Setelah dia puas menikmati diriku, dia lalu menjadi bosan dan hendak meninggalkan aku, tidak mau mengawiniku. Maka aku lalu membunuh si keparat itu. San Eng, Li Seng mengeluh. Dan setelah itu, Suhu dan Subo tidak lagi mau mengakui aku. Aku lalu merantau, pindah dari pelukan satu pria kepada lain pria, mencari-cari, aku haus akan cinta kasih pria yang sejati, mencari pengganti pria seperti Suhu. Namun yang kutemui hanyalah pria-pria yang kejam, pria-pria yang hanya ingin menikmati tubuhku belaka dan hendak menjadikan aku sebagai alat pemuas nafsu binatang mereka. Cukup Li Seng membentak dan meloncat berdiri. Wajahnya pucat mengerikan sekali dan matanya terbelalak, mulutnya menyeringai seperti orang menderita kenyerian hebat. Lemah lumelai rasanya seluruh tubuh San Eng setelah dia menceritakan semuanya. Kini dia siap menerima hukumannya yang paling hebat. Dia berlutut dan menyembah kepada Li Seng. Perempuan macam ini engkau cinta? Ah, tai hiap, sudah kukatakan aku tidak berharga, aku tidak patut menerima cinta dan kebaikanmu. Nah, sekarang telah kau dengar semua. Itulah sebabnya mengapa Suhu dan Subo tidak lagi mau mengakui muridnya ini, bahkan tak sudi menerima ketika aku datang hendak menolong mereka. Dan kau, silakan kalau hendak mengutuk, memaki dan boleh juga memukulku, tai hiap. Aku akan rela dan puas mati di tanganmu. Sejenak Li Seng berdiri seperti patung, tegak dan sama sekali tidak bergerak, menunduk dan memandang kepala yang rambutnya awut-awutan itu. Dia bertanya-tanya kepada diri sendiri memeriksa hatinya sendiri. Heran. Dia memang menyesal sekali, berduka sekali, akan tetapi dia semakin kasihan kepada wanita ini, semakin mencintanya. Dia merasa berkewajiban untuk melindunginya, untuk menghiburnya, untuk membantunya melupakan semua peristiwa yang pahit itu. Cinta memang aneh sekali. Akan tetapi, barulah patut dibicarakan sebagai cinta kalau di situ tidak ternoda oleh cemburu, oleh marah, oleh benci. Cinta tak mengenal baik buruk, cinta bukanlah sama dengan senang akan yang indah-indah, suka akan bersih-bersih. Cinta adalah cinta, di atas baik buruk. Karena sampai lama dia menanti dengan pasrah dan pemuda itu tidak bergerak, tidak berkata apa-apa lagi, perlahan-lahan saneng mengangkat mukanya yang basah oleh air mata. Air matanya masih turun menetes-netes dan dia melihat pemuda itu berdiri dengan muka menunduk, sepasang matu itu memandang kepadanya dengan lembut dan penuh iba, sama sekali tidak marah seperti yang diduganya. Sejenak mereka berpandangan dan air matu itu makin deras menetes turun. Tiba-tiba, seperti digerakkan oleh tenaga gaib, keduanya saling turun. Hanya ada keluhan tertahan keluar dari dada li seng, dan saneng merintih, membiarkan dirinya dipeluk, ditarik berdiri dan dia pun hanya merintih dan merasa seperti tendelambi dalam lautan yang tak berdasar pada waktu merasa betapa pemuda itu menciuminya di antara bisikan-bisikan yang terdengar seperti suara gaib baginya. Saneng, aku cinta padamu, apapun yang terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi, demi langit dan bumi, aku cinta padamu. Saneng adalah seorang wanita yang telah matang dalam hubungan asmara antara pria dan wanita. Bahkan selama dia mencari-cari pengganti gurunya, di antara banyak kaum pria, dia terkenal pandai membujuk, pandai merayu dan ahli dalam permainan cinta. Akan tetapi, sekali ini, di dalam dekapan li seng, pemuda yang masih hijau dan canggung, dalam hujan cumannya, saneng hanya bisa gemetar, setengah pingsan dan tidak dapat apa-apa seperti seorang anak perawan yang masih belum tahu apa-apa. Terasa sekali olehnya betapa api nafsu membakar dan berkobar-kobar di antara mereka, kemudian perlahan-lahan menghangatkan dan membakar dirinya pula, saneng meronta dan melepaskan diri. Tidak. Jangan lakukan itu, tai hiap dia terengah di antara cuman li seng yang amat terkejut dan melepaskannya dengan lembut, memandannya dengan heran. Aku cinta padamu, enci eng. Demi Tuhan, terputuklah aku bila tidak mempercayai cinta kasihmu, tai hiap. Aku percaya dan engka sudah mengangkatku dari jurang maut, engka sudah mendatangkan cahaya terang di dalam hidupku yang gelap bulita ini. Dan demi langit dan bumi, aku pun cinta kepadamu, tai hiap, aku memujamu, menjunjungmu seperti doaku, pelindungku, dan aku rela menyerahkan jiwa dan ragaku kepadamu. Akan tetapi, ah, betapa aku masih muak dengan segala cinta nafsu birahi, aku mengganggapnya begitu kotornya, menjijikan, semua itu karena selama ini aku haus akan cinta kasih yang murni, akan tetapi hanya mendapatkan cinta nafsu. Dan sekarang, aku tidak ingin mengotori cinta kasihmu yang demikian suci itu dengan nafsu birahi. Tai hiap, berilah waktu kepadaku, atau kepada kita berdua. Aku tidak ingin gagal lagi dalam hubungan antara kita, akan tetapi aku pun tidak ingin engkau tergesa-gesa dan kemudian kecewa. Engkau sudah mendengar riwayatku, engkau tahu betapa busuk dan kotornya aku, namun engkau masih menyatakan cinta. Ya Tuhan, terima kasih, tai hiap. Terima kasih, dan janganlah memberi bayangan kegagalan dalam hubungan ini. Biarlah engkau berpikir hingga masa betul untuk menyelidiki apakah benar cinta kasihmu ini murni. Aku tidak ingin melihat engkau kelak sengsara, lebih baik aku mati daripada melihat engkau menderita, tai hiap. Oleh karena itu, maka biarlah kita berpisah selama satu tahun, dan setahun kemudian, aku akan menantimu di sini, tepat di tempat ini, dan kita bersama-sama akan melihat apakah benar-benar ada cinta kasih di antara kita. Nah, jangan membantah dan jangan halangi aku, tai hiap, selamat berpisah, sampai setahun lagi, ingat, setahun tepat di tempat ini. Setelah berkata demikian, Saneng lalu membalikkan tubuhnya dan meninggalkan tempat itu tanpa menengok lagi karena dia maklum bahwa sekali dia menengok dan memandang pemuda itu, tidak akan ada kekuatan yang dapat memisahkannya lagi dari pemuda itu. Li Seng Tertegun, berdiri seperti patung. Kata-kata yang panjang lebar itu menimbulkan kesan sangat mendalam di hatinya. Dia melihat kebenaran di dalam ucapan itu. Dia tidak boleh tergesa-gesa menurutkan perasaan hati pada saat itu. Akan tetapi dia hampir yakin akan cinta kasihnya kepada Saneng. Hampir dia mengejar, menghalangi gadis itu pergi. Akan tetapi dia pun harus mengingat perasaan gadis itu. Apakah gadis itu merasa ragu-ragu akan cintanya? Apakah gadis itu tak percaya kepadanya, ataukah tidak percaya kepada dirinya sendiri? Saneng memiliki kekerasan dan keteguhan hati. Mengapa dia tidak? Enci Eng, engkau lihat, satu tahun kemudian aku akan berada di sini. Dia berteriak ke arah bayangan gadis yang telah pergi jauh itu. Dia tak mendengar adanya jawaban, akan tetapi dia tahu bahwa gadis itu terisak-isak dan berjalan terhuyung-huyung, tanda bahwa gadis itu mendengar ucapannya. Setelah bayangan Saneng lenyap, sampai lama Liseng berdiri di tempat itu, kemudian dia memandang sekeliling dan menghampiri sebatang pohon besar lalu menggunakan jari telunjuknya untuk mencorat-coret di batang pohon besar itu. Karena jari telunjuk itu terisi hawatian tesin siang, maka seperti pisau yang tajam saja jari itu membuat coretan huruf-huruf yang indah di batang pohon, mengiris kulit batang pohon itu. Bertemu dan berpisah bagai mimpili dan San membuat janji suci akan bertemu di awal musim semi. Setelah puas dengan coretan-coretan yang merupakan perluapan perasaannya dan juga dipakai untuk menandai tempat pertemuan itu, Liseng lalu meloncat dan berlari cepat meninggalkan tempat itu. Dia tidak mengkhawatirkan keadaan ibu kandungnya, ayahnya, paman dan bibinya. Akan tetapi walaupun dia percaya bahwa mereka tentu dapat lolos, ada pula kekhawatiran bahwa mereka selanjutnya tentu akan dikejar-kejar sebagai musuh negara, sebagai pemberontak-pemberontak yang buron. Dan memang dugaan ini tepat. Kota Raja menjadi gempar dengan adanya peristiwa itu. Biarpun istana tidak tahu menahu tentang penangkapan atas diri empat pendekar itu dan tidak tahu pula kenapa mendiang Panglima Lis yang melakukan penangkapan itu, tetapi pembunuhan terhadap Panglima itu serta perlawanan terhadap pasukan yang mengakibatkan tewasnya banyak pengawal cukup menggegerkan. Apalagi Kim Hang Lee Unyeo sendiri yang menyebarkan fitnah bahwa empat orang pendekar itu memang bermaksud memberontak, tentu saja omongan wanita yang pernah berjasa terhadap istana ini dapat dipercaya oleh Kaisar yang segera memerintahkan agar empat pemberontak yang buron itu ditangkap dan dihukum. Karena itu, terpaksa empat orang pendekar itu bersembunyi untuk menghindarkan diri dari penangkapan serta pengejaran pemerintah. Tembok besar raksasa yang melintang di sebelah utara Tiongkok sehingga memisahkan Tiongkok dengan daerah luar, dinamakan tembok besar selaksamil dan tembok yang merupakan keajaiban hasil karya tangan manusia itu, selain amat kokoh kuat, tinggi dan besar, juga melintasi gunung-gunung, jurang-jurang, dan dipandang dari jauh mirip seekor ular raksasa berliku-liku antara pegunungan dan daerah liar itu. Daerah semacam itu tentu saja merupakan tempat persembunyian yang baik sekali bagi gerombolan-gerombolan jahat. Di antara gerombolan-gerombolan penjahat di sepanjang tembok besar itu, yang paling terkenal, ditakuti oleh para pelancong dan pedagang yang melintasi tembok besar adalah perkumpulan Jeng Hwe Apang. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Jeng Hwe Apang dipimpin atau diketuai oleh Gak Song Kam, seorang ahli racun yang telah berani memergunakan julukan Tok Ong, Raja Racun, dan memiliki kepandayan tinggi karena dia adalah seorang di antara murid murl terlihai dari mendiang Jeng Hwe Asian Jin, seorang jagoan pelian kau yang terkenal. Akan tetapi, sejak muncul Kim Hang Li Uniyo, wanita luar biasa dari utara, Jeng Hwe Apang menemui hari naasnya sehingga perkumpulan itu pernah diobrak-abrik oleh wanita sakti itu. Banyak anak buah Jeng Hwe Apang yang tewas di tangan Kim Hang Li Uniyo ini, bahkan Tok Ong Gak Song Kam sendirinya ris tewas kalau saja dia tak cepat-cepat melarikan diri. Akan tetapi, semenjak itu Gak Song Kam telah menghimpun lagi anak buahnya, bahkan sekarang dia memperkuat kedudukannya dengan mengundang seorang tokoh hitam yang sudah terkenal di dunia Kang O, yaitu Bong Song Kahi yang berjuluk Jeng Hwe Asintusi Maling Sakti Pemetik Bunga. Bong Song Kahi berusia 46 tahun, seorang pria yang tampan dan pesolek. Bersikap ramah dan menarik, akan tetapi sesungguhnya dia adalah maling tunggal yang lihai, juga seorang tukang memperkosa dan mempermainkan wanita yang luar biasa keji. Karena Bong Song Kahi ini pernah berguru kepada mendiang Jeng Hwe Asian Jin, maka dia terhitung masih sute dari Gak Song Kam sendiri, walaupun dalam hal ilmu kepandayan, dia tidak kalah liai dari suhengnya itu. Karena Jeng Hwe Apang adalah perkumpulan yang sudah kuat keuangannya, maka dengan menggunakan simpanannya, Gak Song Kam berhasil membangun kembali perkumpulan itu, bahkan mendatangkan banyak orang untuk menjadi anak buahnya, pengganti anak buah yang roboh dan tewas ketika Kim Hong Lee Unyeo mengamuk. Dan sekarang, dua tahun lebih kemudian, perkumpulannya telah bangkit kembali menjadi perkumpulan yang kuat dan menguasai daerah di luar tembok besar. Hasil pemungutan pajak jalan dari mereka yang lewat saja sudah lebih dari cukup, belum lagi sumbangan-sumbangan paksaan dari para penghuni di luar tembok besar atau dari rombongan yang lewat. Jai Hwe Asian Tubong Song Khi suka sekali tinggal bersama suhengnya itu, oleh karena suhengnya mampu menyediakan wanita-wanita cantik yang cukup banyak supaya dapat menghibur hatinya setiap hari siang malam. Pekerjaannya ringan sekali, hanya tinggal di tempat itu dan menjaga keamanan Jeng Hwe Apang, dan kadang-kadang ikut pula melatih kepada anak buah Jeng Hwe Apang, membanggakan kepandainya di antara para anak buah yang memuji dan mengaguminya. Akan tetapi, kadang-kadang Bong Song Khi terserang penyakit yang kumat kembali, yaitu penyakit yang timbul dari kebiasaan lamanya. Dia ingin sekali mendapatkan gadis atau wanita hasil culikan seperti yang sering dia lakukan sebelum dia tinggal di luar tembok besar dulu. Kebiasaan menculik dan memperkosa wanita ini menjadi semacam penyakit sehingga persediaan wanita-wanita yang dengan sukarlah mau melayaninya itu sekarang sudah mendatangkan bosan kepadanya dan dia merasa rindu untuk memperoleh wanita yang harus melayaninya secara paksa. Sungguh keji sekali penyakit macam ini. Moral orang semacam Bong Song Khi sudah sedemikian bejatnya sehingga memperkosa wanita, melihat wanita itu melawan, meronta dan menangis ketika diperkosanya, merupakan kesenangan serta kenikmatan tersendiri yang tidak bisa diperoleh dari para wanita yang disuguhkan oleh Su Hengnya kepadanya. Karena itulah, maka dia merasa gelisah. Pada suatu malam, begitu matahari tenggelam, Jai Hwe Acat, penjahat pemerkosa, ini telah meninggalkan sarang Jeng Hwe Apang untuk pergi ke sebuah dusun yang terdekat dan di sana, sesudah memilih-milih, akhirnya dia berhasil menculik seorang gadis petani yang manis. Dengan kepandainya yang tinggi, dia dapat melarikan gadis ini tanpa ada yang mengetahui dan tanpa gadis itu dapat berteriak sedikitpun karena telah ditotoknya, lalu gadis itu dilarikannya ke sarang Jeng Hwe Apang. Para anak buah Jeng Hwe Apang bersorak gembira menyambut kedatangan jagoan ini, dan hebatnya, Gak Song Kam sendiri hanya tertawa melihat tingkah laku sutenya, sama sekali tidak menegurnya karena dia menganggap diculiknya seorang perawan dusun itu hanyalah merupakan soal kecil yang tidak perlu diributkan dan dianggapnya sebagai hal remeh. Demikianlah, tanpa ada gangguan apapun, Bong Song Khi si penjahat cabul itu lantas membawa perawan dusun yang diculiknya itu ke dalam kamarnya, memaksanya untuk melayaninya makan minum dengan gembira. Biarpun dia telah memerintahkan beberapa orang wanita untuk memandikan darah desa itu secara paksa dan memberinya pakaian indah dan baru sehingga perawan dusun itu nampak makin manis, namun gadis itu selalu menangis dan hanya karena takut saja maka dia mau duduk semeja dengan penculiknya tanpa menjamah masakan yang dihidangkannya. Dia gemetar ketakutan dengan wajah pucat dan matel, terbelalak, seperti seekor kelinci yang dipermainkan oleh seekor harimau yang menangkapnya. Inilah keadaan yang dirindukan oleh Bong Song Khi. Kalau gadis dusun itu menurut dan mau melayaninya dengan sukarela, agaknya dia pun akan merasa jemuh karena biarpun gadis itu manis, akan tetapi bila dibandingkan dengan wanita-wanita yang disediakan oleh suhengnya di tempat itu untuknya, yaitu wanita-wanita yang berpengalaman dan pandai bersolek, pandai pula merayu, tentu darah dari desa ini kalah jauh. Akan tetapi gadis itu gemetar ketakutan, dan inilah yang menimbulkan gairahnya. Maka dia makan minum sambil tertawa-tawa, menikmati keadaan itu di mana gadis itu duduk dengan seluruh tubuh menggigil, ngeri membayangkan apa yang akan menimpa dirinya. Bong Song Khi ingin menikmati keadaan ini perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, untuk memperpanjang keadaan tegang bagi gadis itu yang amat menyenangkan hatinya. Agaknya seperti inilah seekor kucing menikmati permainannya dengan seekor tikus, lebih dulu mempermainkannya, membiarkannya lari lalu ditangkap kembali, menikmati tikus itu dalam ketakutan hebat selama mungkin sebelum akhirnya mengganyangnya. Pada waktu Bong Song Khi makan minum dengan gembira itu, nampak dua orang muda memasuki pintu gerbang sarang jeng hawe apang. Sungguh peristiwa yang mengherankan dan mengejutkan sekali bagaimana ada dua orang asing berani datang memasuki sarang itu. Dua orang pemuda itu berjalan masuk dengan langkah ringan dan lenggang senaknya, seolah-olah mereka berdua tidak sedang memasuki sarang jeng hawe apang yang ditakuti orang, melainkan sedang memasuki pintu halaman rumah mereka sendiri saja. Dan dua orang muda ini bukan lain adalah pangeran Ogu Tai atau pangeran Cheng Haun Hao dan Xin Leong. Seperti sudah diceritakan di bagian depan, dua orang muda ini berangkat meninggalkan istana Raja Sabutai untuk memberi hajaran terhadap jeng hawe apang yang sudah berani mengirim orangnya untuk mencoba melakukan pembunuhan terhadap Cheng Haun Hao. Mereka berdua melakukan perjalanan menunggang kuda, tanpa diiringi oleh seorang pun pengawal. Setelah tiba di luar daerah yang menjadi sarang jeng hawe apang, keduanya lalu meninggalkan kuda mereka, dicancang di dalam hutan kemudian melanjutkan perjalanan memasuki daerah musuh itu dengan jalan kaki hingga akhirnya mereka memasuki pintu gerbang sarang jeng hawe apang dengan tenang. Tentu saja kedatangan dua orang muda ini langsung ketahuan sehingga gegerlah sarang jeng hawe apang itu. Hanya dalam waktu singkat saja sudah ada belasan orang anggota jeng hawe apang yang datang mengurung kedua orang pemuda itu begitu mereka melewati pintu gerbang. Obor dipasang dan dipegang tinggi-tinggi sehingga tempat itu menjadi terang-benerang. Tetapi para anggota jeng hawe apang menjadi terheran-heran melihat bahwa yang datang itu hanyalah dua orang pemuda remaja yang bersikap sedemikian tenangnya walaupun mereka telah dikurung banyak orang. Hai, dua bocah lancang. Siapa kalian yang berani datang ke tempat ini tanpa izin, apakah kalian sudah bosan hidup bentak seorang di antara mereka? Mendengar ini, Han Hou marah sekali. Dia seorang pangeran. Di kerajaan ayahnya, dia dihormati secara berlebihan, bahkan di kerajaan selatan, dia pun seorang pangeran yang pernah menjadi kuasa kaisar dan di mana-mana pun dia dihormati. Kini, teguran itu tentu saja membuat dia marah sekali. Cheng Hon Hou bertolak pinggang dan dengan suara lantang dia pun berkata, Huh, kalian ini hanyalah tikus-tikus busuk kecil yang tidak berharga bicara dengan kami. Hayo suruh tikus besar Gak Song Kam keluar untuk menemui kami. Tentu saja ucapan yang bernada angkuh ini membuat semua anak buah Cheng Ha Wee Apang menjadi marah sekali. Salah seorang di antara mereka, yang tadi menegur, seorang yang bertubuh tinggi besar serta berkumis tebal, yang terkenal pemarah namun terkenal pula mempunyai tenaga besar seperti kebau, cepat melangkah ke depan, menghampiri Cheng Hon Hou dan membentak. Bocah bermulut kotor. Berani engkau memaki kami? Kuhancurkan mulutmu dia sudah mengulur tangannya yang besar dengan jari-jari tangan yang kuat untuk mencengkeram ke arah mulut Hon Hou. Pemuda ini berdiri tegak, sedikit pun tak menangkis. Akan tetapi sebelum jari-jari tangan itu menyentuh mukanya, kurang beberapa sentimeter lagi, tiba-tiba saja si kumis tebal itu memekik keras lantas loboh terjengkang. Darah munkrat-munkrat keluar dari ulu hatinya yang telah berlubang karena tadi secara kilat cepatnya ditusuk oleh Hon Hou yang telah mengeluarkan sebatang anak panah. Anak panah itu adalah anak panah yang dahulu dipergunakan oleh tokoh Cheng Hawe Apang untuk menyerang dirinya, dan ujung anak panah itu mengandung racun yang berbahaya sekali. Maka begitu ditusukkan ke ulu hati si kumis tebal, seketika orang ini terjengkang dan berkelojotan, terus tewas tak lama kemudian. Semua anggota Cheng Hawe Apang segera terbelalak, apalagi ketika mengenal anak panah itu. Anak panah itu adalah anak panah milik Cheng Hawe Apang yang hanya digunakan oleh orang-orang yang sudah mempunyai kedudukan tinggi di Cheng Hawe Apang. Dan pemuda ini menggunakan anak panah Cheng Hawe Apang untuk membunuh seorang di antara mereka. Siapa dia? Itu anak panah Cheng Hawe Apang kita. Maka ramailah orang-orang itu berteriak dan kini tidak ada lagi yang berani lancang turun tangan karena di samping kelihayan pemuda remaja yang angkuh ini, juga anak panah itu membuat mereka ragu-ragu. Lekas suruh Gak Song Kam menghadap ke sini sebelum kalian semua mampus oleh anak panah ini. Han Hou kembali membentak, suaranya sangat nyaring dan penuhi bawah sehingga suasana menjadi lucu dan aneh karena begitu banyaknya anak buah Cheng Hawe Apang yang biasanya ditakuti orang-orang seperti takut setan. Kini nampak jari menghadapi gertakan seorang pemuda remaja yang nampaknya begitu lemah-lembut. Pemuda sombong, aku telah berada di sini tiba-tiba terdengar suara kering dan semua anggota Cheng Hawe Apang merasa lega, cepat menyebak dan memberi jalan masuk kepada Gak Song Kam dan Bong Song Kahi yang telah datang karena diberitahu oleh seorang anggota Cheng Hawe Apang. Secara terpaksa dan penasaran, marah kepada si pengganggu, terpaksa Bong Song Kahi meninggalkan perawan dusun yang belum sempat diganggunya itu sebab dia belum habis makan minum ketika dipanggil oleh suhengnya untuk diajak menanggulangi pengacau yang berani datang membuat ribut di Jeng Hawe Apang. Ketika dua orang tokoh besar ini melihat bahwa yang mengganggu hanyalah dua orang pemuda remaja, tentu saja mereka memandang rendah dan merasa penasaran sekali, apalagi melihat betapa seorang anak buah mereka telah menggeletak dan tewas. Han Hong dan Xin Liang segera membalikan tubuh memandang. Xin Liang langsung mengenal laki-laki bertubuh tegap, bermuka merah dan amat gagah itu. Dulu dia pernah ditawan oleh ketua Jeng Hawe Apang ini, dan nyaris tewas disiksa oleh pria ini ketika dia dilempar ke dalam lubang ular. Akan tetapi begitu dia melihat kakek berpakaian rapi dan pesolek yang datang bersama ketua Jeng Hawe Apang itu, dia amat kaget dan mengenal pula kakek ini sebagai seorang di antara para calon pemilihan Beng Cu yang beberapa waktu yang lalu diadakan di selatan. Dia mengenal Jeng Hawe Asin Tubong Song Kha Hai yang merupakan kaki tangan atau sahabat dari Lem Hai Semlo dan biarpun dia sendiri belum pernah bentrok dengan orang ini, dia dapat menduga bahwa tentu kepandaian si maling tunggal ini lihai sekali. Juga si maling sakti itu segera mengenal Xin Liang, bocah yang pernah menggegerkan pemilihan Beng Cu di selatan, maka kagetlah dia dan mukanya sudah berubah. Apalagi dia pun mengenal Cheng Hon Hou, utusan kaisar yang amat ditaati oleh Lem Hai Semlo dan biarpun dia sendiri tidak mempunyai hubungan dengan pemuda bangsawan itu, akan tetapi dia pun sudah merasa jari. Namun tidak demikian halnya dengan Su Hengnya, ketua Jeng Hawe Apang. Dia ini sudah lupa kepada dua orang pemuda remaja itu, biarpun keduanya pernah dia jumpai. Melihat betapa seorang anggotanya tewas, dia sudah marah sekali. Siapa kalian dan mengapa kalian datang membunuh seorang anggota kami bentaknya sambil melangkah maju? Han Hou tersenyum mengejek dan mengacungkan anak panah di tangannya yang tadi dipergunakan untuk membunuh si kumis tebal itu. Gak Song Kam, buka matamu yang lamur itu lebar-lebar. Dulu aku pernah datang bersama Su Chi Kim Hang Li Unyio membasmi sarangmu ini. Sudah lupa lagi kaheng kau? Dan buka matamu, lihat anak panah siapa ini? Utusanmu yang hendak membunuhku telah mampus, dan ini anak panahnya kuantarkan kembali kepadamu, namun harus kau tukar dengan kepalamu. Dan kau tidak mengenal saudaraku ini Han Hou menoleh kepada Sin Leong. Hou Ko, tentu saja dia mengenalku. Tentu engkau tidak lupa ketika melemparku ke dalam lubang ular itu, pangcu kata Sin Leong. Sepasang matu itu terbelalak dan muka yang merah itu semakin merah. Sekarang Gak Song Kam mengenal dua orang pemuda remaja ini dan kemarahannya makin memuncak. Pasukan api, maju teriaknya. Tiba-tiba saja nampak sinar terang ketika dua belas orang laki-laki yang bertubuh tegap berlomcatan ke depan. Mereka itu masing-masing memegang sebatang obor, akan tetapi bukanlah sebarang obor karena obor itu gagangnya terbuat dari baja dan tempat apinya besar sehingga apinya juga berkobar besar. Gagangnya cukup panjang, dapat digunakan sebagai pedang atau juga sebagai toya pendek. Kero mereka memegang gagang obor menunjukkan bahwa mereka itu sudah mahir sekali memainkan obor ini sebagai senjata dan gerakan mereka teratur rapi ketika mereka maju mengurung. Kaki mereka bergerak perlahan dan mereka melangkah mengelilingi tempat itu, makin lama semakin menyempit. Mereka menggerak-gerakan obor di tangan dengan teratur dan berbareng pula sehingga nampak sangat indah karena mereka itu seolah-olah sedang memainkan tarian obor. Hou Ko, mundurlah, biar aku menghadapi badut-badut ini kata Sin Leong yang dapat menduga akan kelihayan pasukan obor itu. Diam-diam Hon Hou memang merasa ngeri melihat pasukan obor itu, dan karena dia tahu betapa lihainya Sin Leong, maka dia pun mengangguk dan dengan sikap angkuh dia mundur lalu berdiri tenang dengan anak panah rampasan itu masih di tangan kanannya. Diam-diam dia mempersiapkan anak panah itu untuk membantu saudara angkatnya bila mana keadaan memerlukannya. Pasukan obor yang terdiri dari 12 orang itu kini mengurung Sin Leong. Setiap kali obor digerakan, munkratlah bunga api dan terdengar suara mendesis di susul asap hitam bergulung-gulung. Cahaya api obor yang dimainkan itu membentuk pemandangan yang indah sekali memecah kegelapan malam. Dengan latar belakang malam gelap, nampak cahaya-cahaya ke-12 obor itu saling berkejaran dan asap hitam bergumpal-gumpal membubung tinggi ke angkasa yang kemerahan oleh sinar api obor. Sam Kak Tin terdengar seorang di antara mereka membentak. Dengan teratur sekali 12 orang itu bergerak sehingga terbentuklah 4 pasukan Sam Kak Tin, pasukan segitiga, yang rapi dan kini pasukan demi pasukan yang terdiri dari 3 orang mulai menyerbu dan menyerang Sin Leong secara bertuli-tuli. Cheng Hong Hong terkejut bukan main. Serangan-serangan itu demikian teratur, dilakukan secara berturut-turut dan hampir berbareng oleh setiap regu dari 3 orang, dari arah 3 jurusan yang membentuk segitiga dan karena ada 4 regu segitiga, maka serangan-serangan itu hebat bukan main. Sinar-sinar obor menyilaukan mata, seolah-olah menjadi lautan api bergelombang yang hendak menelan Sin Leong. Sin Leong juga terkejut. Dia telah menguasai ilmu amat tinggi dan luar biasa, akan tetapi laksana seekor burung, dia baru saja meninggalkan sarangnya sehingga pengalamannya bertanding masih sempit sekali. Kini, menghadapi serangan bertuli-tuli dari api-api yang menyilaukan mati ini, tentu saja dia terkejut. Namun, kepercayaannya kepada diri sendiri yang timbul semenjak dia masih kecil dan banyak menghadapi bahaya maka dia bersikap tenang sekali. Dengan penuh waspada dia menghadapi semua serangan itu dan cepat menggunakan gerakan ajaib dari Taik Kek Sin Kun. Dengan langkah-langkah ajaib yang dipelajarinya dari kakeknya, maka Sin Leong mampu menghindarkan diri dari setiap sambaran cahaya api, menyelinap ke kanan-kiri di antara sambaran obor-obor itu sehingga sampai barisan keempat melakukan serangan, tetap saja tidak ada sebuah pun obor mengenai tubuhnya. Gak Song Kam dan Sutenya, Bong Song Kahi, terkejut dan kagum bukan main. Gak Song Kam bahkan merasa panasaran sekali. Goheng Tin dia berseru nyaring. 12 orang itu langsung bergerak secara otomatis. 4 barisan CMK Tin tadi kini bergabung lantas membentuk 2 barisan Goheng yang terdiri dari masing-masing 5 orang sehingga berjumlah 10 orang, dan 2 orang yang tersisa kini bertugas sebagai pemimpin pasukan dan berdiri di kanan-kiri memberi aba-aba kepada musim-masing pasukan. Berbeda dengan pasukan segitiga tadi yang menyerang secara susul-menyusul, kini pasukan 5 unsur atau Goheng ini bekerja sama saling membantu sesuai dengan aba-aba yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin. Dua pasukan Goheng itu menyerbu dan berputar-putar, kadang-kadang berbareng sehingga merupakan kerjasama yang baik dan rapti sekali. Eh tanda seru Sin Leong terkejut sekali karena biarpun dia masih mempergunakan langkah Tait Kek Sin Kun, tetap saja pundaknya sudah hangus. Untung belum terbakar dan cepat dia sudah menggerakkan tangannya dengan kibasan yang mengandung tenaga Tiantai Sin Chiang hingga api itu seperti tertiup membalik dan si pemegang ngobor sampai terhuyung ke belakang. Maklum akan kelihayan pasukan Goheng ini, Sin Leong tidak berani bersikap lambat. Dia berlomcatan di antara kepungan obor-obor yang menyambar-nyambar itu, dan sekarang mengerahkan ginkang untuk menghindarkan diri. Bagaikan seekor naga sakti mengamuk di antara gumpalan awan, tubuh Sin Leong berkelebatan di antara asap-asap hitam dan api-api obor. Para pemegang ngobor menyerangnya seperti orang-orang yang memainkan pedang dan toya, gerakan mereka selain teratur rapi, juga cepat dan rata-rata mereka memiliki tenaga yang cukup kuat. Namun, kelincahan pemuda itu benar-benar membuat mereka tidak berdaya. Walaupun mereka sudah mengerahkan seluruh kemampuan dari dua pasukan Inggo Heng Tin, tetap saja mereka tidak berhasil menyentuh tubuh Sin Leong. Pat Kua tinggak songkam berteriak marah. Kini pasukan itu kembali bergerak, membentuk pasukan delapan orang yang membentuk Pat Kua, segi delapan, lantas menyerang Sin Leong dari delapan penjuru angin. Empat orang yang lainnya selalu siap menggantikan anggota pasukan yang terdesak. Ternyata pasukan ini lebih lihai daripada Inggo Heng Tin dan kini Sin Leong nampak terdesak. Selaka pikir pemuda itu, kini dia tidak boleh hanya mengelak, harus membalas kalau dia tidak mau bajunya atau rambutnya terbakar. Mulailah Sin Leong menggerakkan kaki tangannya dan begitu dia mengeluarkan lengking panjang dan tubuhnya membungkuk dengan dua tangan terpentang mendorong ke kanan-kiri, maka terdengar pekek nyaring dan dua orang pengeroyok roboh bergulingan karena obor tadi membalik, yang satu mengenai mukanya sendiri yang penuh merowok sehingga rambut-rambut muka itu terbakar sedangkan yang kedua terbakar pakaiannya, sehingga dia bergulingan pula sambil berteriak-teriak. Itulah satu di antara pukulan Sakti Homo Capsa Chiang yang terpaksa dikeluarkan oleh Sin Leong karena tadi dia sangat terdesak. Melihat akibat pukulannya, Sin Leong menjadi ngeri sendiri, maka dia kemudian kembali menggunakan kegesitannya untuk mengelak dan meloncat ke sana kemari, karena dua orang yang roboh itu kini telah digantikan oleh orang lain. Namun, dengan tamparan yang mengandung tenaga Pian Teh Sin Chiang, Sin Leong mampu merobohkan mereka seorang demi seorang sehingga akhirnya kedua belas orang itu roboh semua, obor-obor mereka padam, ada yang patah, dan ada pula yang mengenai badannya sendiri sehingga dua belas orang itu kini hanya mampu merintih-rintih dan merangkak-rangkak mundur. Hahaha, ternyata hanya begitu saja kah barisanmu? Mana lagi ilmu-ilmu ampuh dari jeng hawe apang? Dengan kepandaian serendah itu kalian sudah berani menentang kami. Hahaha, adik Sin Leong, engkau sudah cukup bermain-main, sekarang mundurlah kata Hon Hou sambil mencertawakan Gak Song Kam. Melihat kesempatan ini, Bong Song Khaim loncat ke depan. Dia memang sudah merasa juri terhadap Sin Leong yang pernah dilihatnya menimbulkan kegemparan ketika diadakan pemilihan Beng Cu. Dia tahu bahwa pemuda remaja itu memang luar biasa sekali, apalagi yang diperlihatkan oleh Sin Leong ketika menghadapi pasukan obor tadi membuat hatinya makin gentar lagi. Oleh karena itu, begitu melihat Hon Hou maju, dia segera mengambil kesempatan ini untuk turun tangan. Jauh lebih baik melawan pangeran ini daripada menghadapi pemuda perkasa yang amat luar biasa itu. Memang, sebenarnya dia merasa sungkan pula untuk melawan pangeran yang ditakuti oleh Leng Hai Samelau ini, akan tetapi tentu saja dia tidak dapat tinggal diam tanpa membantu Su Hengnya setelah untuk beberapa bulan lamanya dia tinggal di Jeng Hawe Apang dan hidup bersenang-senang. Wuut! Ting Ting! Senjata rantainya bergerak dan mengeluarkan suara berdenting nyaring. Melihat ini Ceng Hon Hou tersenyum, lantas dengan gerakan halus tangannya merabak hinggang dan dia sudah melolos sebatang pedang. Hem, kalau tidak salah aku pernah melihat mukamu ini di selatan. Apakah engkau juga termasuk anggota Jeng Hawe Apang? Tanyanya sambil memperhatikan wajah maling sakti itu di bawah sinarobor yang banyak, dipegang oleh para anggota Jeng Hawe Apang yang mengurung tempat itu. Bong Song Kha Hai merasa enggan untuk menjawab dan mukanya berubah merah. Sin Leong langsung berkata, Han Hou Kho, aku masih ingat. Dia bernama Bong Song Kha Hai, dahulu menjadi seorang di antara calon-calon Beng Cu, akan tetapi lalu mundur dan mendukung Lam Hai Samelu. Pemuda sombong, lihat senjata Bong Song Kha Hai membentak oleh karena dia tidak ingin banyak cakap lagi. Senjatanya, rantai yang terbuat daripada baja dan panjangnya sampai 1,5 meter itu menyambar ganas hingga mengeluarkan suara angin berdesing dan menjadi sinar yang mengerikan mengancam kepala pangeran itu. Wuut! Dengan sedikit menundukkan kepala dan menekuk lututnya, tubuh pangeran itu merendah maka sinar rantai itu menyambar lewat di atas kepalanya. Dari bawah, pedang di tangan Han Hou meluncur seperti anak tanah menusuk ke arah perut lawan. Bong Song Kha Hai cepat-cepat mencondongkan tubuhnya ke kiri sehingga tusukan pedang itu lutut, lalu rantainya yang tadi gagal menyambar kepala lawan telah membuat gerakan memutar dan kini menyambar turun ke arah lambung pangeran itu, gerakannya cepat dan berbahaya sekali. Rantai di tangannya itu seperti hidup, begitu luput mengenai sasaran dapat membalik dan langsung membuat serangan lanjutan. Kaget juga Han Hou melihat kecepatan gerakan lawan ini, maka dia pun lalu memutar pedangnya ke bawah untuk menangkis sambil mengerahkan tenaga singkangnya. Kring! Bunga api berpijar dari pertemuan rantai dan pedang. Pada saat kedua senjata bertemu, Bong Song Kha Hai menggerakkan pergelangan tangannya dan ujung rantai itu laksana ular hidup melibat pedang di tangan Han Hou. Namun, pangeran muda yang lihai ini tidak menjadi gentar, bahkan dia menggerakkan kakinya maju lalu dengan cepat sekali kakinya menendang ke arah pergelangan tangan yang memegang rantai. Terpaksa Bong Song Kha Hai melepaskan libatan rantainya dan kini ujung rantai menyambar ke arah kaki lawan yang terpaksa pula harus menarik kembali kakinya, lantas keduanya meloncat ke belakang. Dalam beberapa gerakan itu, keduanya maklum bahwa mereka masing-masing menghadapi lawan yang lihai. Akan tetapi Sin Leong maklum bahwa kakak angkatnya itu hanya main-main belakang. Dia sudah tahu akan kelihayan Han Hou dan dalam gebrakan-gebrakan pertama tadi dia pun mengerti bahwa kakak angkatnya itu jauh lebih lihai daripada lawannya. Dan memang dugaannya ini tepat. Kini Bong Song Kha Hai yang mengira bahwa lawannya hanya memiliki tingkat sampai sekian saja, telah menggerakkan rantainya dan mengirim serangan secara bertubi-tubi. Rantai itu berubah menjadi gulungan sinar yang nampaknya mengurung diri lawannya.